Assalamualaikum Bapak Ibu Jumpa lagi dengan saya Baik, saya akan melanjutkan latihan soal 3.5 di pelatihan karya tulis ilmiah bagi guru dan dosen 3.5 ini tentang media publikasi setelah menyimak materi kemudian mendownload materi selanjutnya adalah melanjutkan latihan soal oke biasanya untuk latihan terakhir ini tidak ada pengulangan sehingga memang harus teliti Bismillahirrahmanirrahim baik, soal nomor 1 terbitan berkala yang berisi kumpulan artikel-artikel hasil penelitian maupun hasil kajian teoritis terkait perkembangan ilmu tertentu dan diterbitkan oleh lembaga organisasi ilmiah atau profesi berbadan hukum merupakan bentuk publikasi ilmiah berupa oke, kalau kumpulan artikel berupa jurnal nomor 2 tata tulis yang dibakukan oleh penerbit suatu tulisan ilmiah agar tulisan-tulisan yang dimuat memiliki kesamaan gaya atau style penulisan disebut gaya selingkung nomor 3 sistem identifikasi unik yang digunakan secara global untuk mengidentifikasi buku-buku yang telah terbit dikenal dengan nama ISBN ya ISBN itu singkatan dari International Standard Book Number oke jangan sampai terkecoh ini hampir sama ya jadi D International Standard Book Number nomor 4 terbitan tidak berkala dengan jumlah halaman minimal 49 halaman merupakan bentuk publikasi ilmiah berupa buku oke nomor 5 terbitan berkala yang berisi berita opini dan artikel ilmu pengetahuan yang diberuntukkan bagi pembaca awam yang diterbitkan oleh lembaga atau organisasi ilmiah atau profesi berbadan hukum merupakan bentuk publikasi ilmiah berupa oke kalau berisi berita opini adalah majalah ilmiah B nomor 6 berikut ini adalah merupakan aspek yang menjadi nilai jual karya tulis ilmiah kecuali ya ini hati-hati kecuali kontribusi pada ilmu pengetahuan oke pengetahuan dan reputasi oke promosi jabatan oke kecuali D teknologi nomor 7 kumpulan makalah yang dipresentasikan dalam suatu acara seminar atau konferensi biasanya didistribusikan sebagai buku cetakan atau online setelah seminar usai merupakan bentuk publikasi ilmiah berupa prosiding oke karena dipresentasikan dan dibukukan setelah acara selesai selanjutnya nomor 8 ISSN merupakan tanda pengenal unik setiap terbitan berkala yang berlaku global dalam hal ini ISSN merupakan singkatan dari International Standard of Serial Number oke ya ini juga hati-hati ya hampir sama yang benar adalah International Standard of Serial Serial Number nomor 9 berikut ini merupakan bentuk publikasi ilmiah kecuali ini jelas sekali kecuali novel nomor 10 berikut ini merupakan aplikasi pendukung manajemen referensi kecuali Mendele ok Zotero ok Enno juga ok Filmora ya kecuali karena Filmora ini adalah aplikasi untuk mengedit video oke baik 10 soal selesai sudah selesai ujian apakah anda yakin Bismillah yakin oke setelah selesai kemudian kita harus memberi review untuk bisa mendownload sertifikat oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati